Maka mari malam ini kita menjadi orang yang sadar terlebih dahulu bahwa harta akan kita tinggalkan Agar selamat kita nanti di alam barzah, selamat di badang masyar, selamat di sirot, selamat di akhirat nanti Ada namanya nasib baik pilihan Allah Tidak cukup orang sadar mengerti seperti ini akan tetapi dipilih oleh Allah atau tidak Ada orang mengerti, bahkan faham apa yang kami ucapkan, ngerti, faham Petuah Nabi faham, petuah ulama faham, harta akan ditinggal faham, faham, faham Kalau mati nak membawa papa faham, ngerti semuanya, sadar Cuma karena tidak dipilih oleh Allah, tidak membuat perubahan dalam dirinya Yang kikir terbekikir, yang belit tetap belit Karena apa? Memang dia bukan dipilih sebagai manusia yang selamat Maka mari malam ini kita menjadi orang yang sadar terlebih dahulu bahwa harta akan kita tinggalkan Bahkan kita sadari bahwa kita semua akan menuju akhirat nanti Sadari makna ini, kemudian setelah itu Yuk menjadi hamba pilihan Allah, menggunakan kekayaan kita untuk Allah Agar selamat kita nanti di alam barzah, selamat di badang mahsyar, selamat di sirat, selamat di akhirat nanti Lihat, lihatlah kekayaan kita Sadari apa yang Allah berikan kepada anda Ingat, ingat kehidupan kita bukan saat ini saja di dunia Tapi ada akhirat Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini Tapi ingat, tidak semua orang yang sadar akan makna ini Lalu mengikuti kebaikan tersebut Kadang mengerti hukum, mengerti kebaikan Tapi masih saja dalam wilayah kebakilan, kekikiran, kepelitan Hatinya mati tidak pernah ada peduli untuk membantu saudaranya Hatinya mati tidak pernah peduli untuk berbuat kebaikan dalam program-program kemuliaan, kebersamaan Tidak rindu membuat masjid, tidak rindu membuat pesantren Banyak orang kaya raya, harta melimpah Membuat satu kamar kecil untuk pondok pesantren saja tidak bisa Membuat satu musolah kecil tidak bisa, banyak Kalau ditanya berapa hartanya, miliaran mungkin triliunan Kaya, kaya, kaya Tapi karena Allah tidak pilih, bikin musolah kecil saja tidak beres-beres Kenapa tidak dipilih oleh Allah Na'udzubillah, bukaya Tapi kalau untuk kejelekan, senang dia Dia bisa menggunakan hartanya untuk kejelekan Program kebongkaran, oke Tapi karena tidak dipilih oleh Allah Berbuat baik, susahnya setengah mati Dimintai sumbangan atau pondok pesantren saja, mikirnya sehari semalam Nunda-nunda minggu depan insyaAllah akan saya kirim Untuk bangun masjid saja, tetangganya bangun masjid Bingungnya setengah mati, padahal duitnya miliaran Duit yang banyak, kenapa? Bahkan memang tidak dipilih oleh Allah Begitulah kalau manusia tidak dipilih oleh Allah Begitu rendahnya, hinanya manusia itu Hina dan dihina Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, tidak pandang Bahkan kadang orang itu tidak mampu Dia akan berusaha untuk menyisihkan dari kekayaannya Untuk program kemuliaan Dan itulah orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Orang bertakwa yang tempatnya surga Dia akan berusaha untuk menggunakan kebaikan hartanya Hartanya untuk kebaikan Dia berusaha untuk berderma dengan kekayaannya baik Dalam keadaan lapangan dia Barak sempit fakir Tapi dia masih menyisihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!